Intro Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia untuk mengawal kedaulatan laut ke maritiman dari berbagai ancaman hingga terjadinya ilegal fishing. Misalkan saja pencuran sumber daya alam atau ilegal fishing yang sering terjadi di wilayah perbatasan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan lautan Natuna. Dan sekaligus salah satu area yang pernah mengakibatkan konflik antar negara yang dilakukan negara tetangga maupun Cina terhadap Indonesia. Namun pasca semakin meningkatnya kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia dikabarkan jika saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah memilih kapal perang Ocean Going yang diklaim merupakan salah satu kapal perang tercanggih di era modern saat ini. Kapal perang Ocean Going jenis fregat milik Denmark yang telah dibeli oleh Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yaitu melalui Menhan Prabowo Subianto telah dilengkapi sistem dan teknologi tercanggih serta senjata atau alat tempur kelas modern. sebab kapal perang Ocean Going ini mampu dioperasikan dari segala sisi misalkan saja dapat dioperasikan di area sonat terluar atau yang tidak mampu dijangkau oleh kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut lainnya karena ukuran dan bobot yang tidak mendukung untuk dioperasikan di laut perbatasan terluar Indonesia. Upaya penambahan alutsista atau pembelian kapal perang Ocean Going oleh Menteri Kemaritiman dan Menteri Pertahanan Indonesia yaitu adalah untuk terus meningkatkan daya atau kemampuan pengamanan laut Indonesia yang saat ini masih membutuhkan berbagai jenis kapal perang sebagai penunjang patroli keamanan laut maritim yang seringkali terjadi aksi pelanggaran sona ekonomi di laut Indonesia. Kapal perang panjang atau Ocean Going ini sangat mendukung pengoperasian TNI Angkatan Laut dari segala medan dan dari segi sistem maupun teknologi tidak diragukan lagi sebagai salah satu alutsista utama kapal perang TNI Angkatan Laut yang memiliki panjang 138,7 meter dan lebar 19,81 meter. Namun jika kita mengacu pada keterangan kapal perang buatan Denmark dengan panjang 138 meter hingga 150 meter maka jenis kapal ini adalah Iperfitfall Class dan kapal perang ini adalah merupakan salah satu kapal perang yang terbaik di kelasnya. sebab kapal perang Iperfitfall ini memiliki kapasitas lebih dari 100 orang dengan dimensi panjang 138,7 meter dan lebar 19,81 meter serta muatan standar dari kapal ini adalah 5.850 ton sedangkan untuk muatan fullnya dapat mencapai 6.645 ton yang tentunya sudah diisi atau dilengkapi alutsista tempur modern dengan berbagai macam jenis rudal selain itu kapal perang ini juga dapat berlayar di lautan dengan kecepatan mencapai 30 knot dan jangkauan 6.700 kilometer yang artinya kapal ini dapat mengaruhi lautan dari Sabang sampai Merauke pulang pergi atau pengaprasiannya secara non-stop jika kita lihat dari sisi kelengkapan alat tempur atau sistem persenjataan modern kapal ini juga telah dilengkapi dengan berbagai senjata canggih seperti misil SM-2 dengan jangkauan 150 kilometer dan misil RIM-162 ESS dengan jangkauan 50 kilometer selain itu kapal perang ini juga telah dilengkapi senjata canggih lainnya misalkan dua senjata penembak Oto Melara 76mm dan 30mm Oracle Millennium Close-In Wavephone System namun jenis senjata yang terakhir pada kapal perang yang akan memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Laut ini adalah merupakan senjata yang paling canggih dengan Oerlikon Millennium Cheese yang memiliki kecepatan 1000 RPM sebagai sistem senjata utama atau senjata andalan untuk TNI Angkatan Laut Indonesia pada kapal perang Iverfitfall atau Fregat Denmark namun untuk mengakuisisi kapal perang jenis Fregat Iverfitfall ini pemerintah Indonesia akan mengularkan dana sebesar 325 juta USD atau setara dengan 4,55 triliun dengan asumsi kurs 14 ribu untuk melengkapi alutsista utama sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia terima kasih telah menonton